Ya, pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa 18 pengusaha di Cambi terkait Suap Ketok Palu RAPBD Cambi tahun 2017-2018. Selain itu, dua pegawai dinas PUPR Cambi juga ikut diperiksa pada Senin 10 Januari 2022. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang sebagai saksi untuk tersangka api firman syah di lantai 2 Gedung Polda Cambi pada Senin 10 Januari 2022. Jurubicara KPK, Ali Fikri, mengatakan pemeriksaan dilakukan masih terkait suap pengesahan RAPBD Provinsi Cambi tahun 2017-2018. Dari kalangan pengusaha, terdapat nama Muhammad Rabwal, selaku pemilik travel PT. 8 Benua Nusantara, Nur Apriyanti, Direktur PT. Artar Graha Persada, Fernandes alias Kotong, selaku Komisaris PT. Angkasa Indah, Hasan Udit, Syamsun Yahya, Direktur Utama PT. Jayan Eka Sakti, kemudian ada Irawan Nasution, Dirut PT. Maharupa Abadi, Iskandar Zulkarnain, Direktur PT. Handi Mega Pratama, Karyadi, Holis Mustipe dari Empat Pilar Advertising, Rini Angelin Putri, Rudi Adrian Syah, Direktur CV Bedaro Persada Abadi, Sahad Doli, Tambunan Komisaris PT. Media Sorot Jaya Abadi, Subaktur, Direktur CV Aron Putra Pertama Mandiri, Selanjutnya Sumarto alias Apung, Direktur PT. Sanubari Mega Perkasa, Suryadi, Direktur PT. Sumber Sedayu, Tetap Sanulingga, Wahyu Yandi, Komisaris PT. Jangga Persada, dan terakhir Direktur PT. Wahyu Persada. Sedangkan dua lainnya adalah Timbang Manurung, selaku Kabit Minamarga Dinas PUPR Provinsi Jambi, dan Rosnita selaku PTT Dinas PUPR Provinsi Jambi. Pemeriksaan KPK di Gedung Mopolda Jambi rencananya dilakukan hingga Rabu 12 Januari 2022. Di Pasan Jaya, Cek TV melaporkan.